Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh sahabat prolimus berjumpa kembali bersama saya safiudenaev dalam program prolimu update minggu kemarin kita off juga tidak ada tayangan tapi menjadi satu disini sehingga limited edition dua minggu seperti biasanya saya ditemani oleh oleh politik versi prolimus Bapak dokter Desaji aset al-sori MSI salam malam asal malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah kali ini prolimus prolimu hot update ini fokus akan membicarakan yang rame yang lagi hangat nih yang ada di kota Promo Rigo tentang mulai bermunculan calon-calon kepala daerah ini hehehe kemarin bahwa sudah muncul dari P3 dengan munculkan di wajar Rumi ini berapa yang lalu juga sudah Golkar dengan menggunakan eh Ferman dan Soekarmain dan baru beberapa yang lalu atau kemarin mungkin ketua HDP-JPKB menyampaikan statement bahwa tetap akan mencalonkan hadir Jenderal Abidin untuk berada keduanya nah ini bagaimana sebagai pengamat apakah enggak terlalu dini misalnya dilontarkan hari ini karena perhelatan Bilwali ini masih eh 2024 akhir November November nah menurut asad bagaimana ini eh terima kasih Masudin jadi apakah terlalu dini atau tidak tergantung eh berstep perspektif mana yang kemudian kita ambil kalau misalnya untuk eh P3 karena P3 nampaknya tidak punya figur yang kemudian bisa ditampilkan kadernya maksudnya tidak bisa ditampilkan maka kemudian menurut saya sah-sah saja kemudian ketika P3 itu dalam mustercapnya kemudian menelurkan dengan sebuah keputusan bahwa dalam pilkada 2024 tepatnya November nanti akan eh mengusung Ibu Hajar Rubin yang menurutkan Bu Hajar Rubin kan juga kader ya saat ini saat ini sudah-sudah-sudah menjadi kader tetapi eh kan beda kan kader yang kemudian memang dari awal itu berhikmah di P3 dengan kader yang baru datang baru bergabung kan begitu nah idulian runtuh juga sih sebenarnya dari satu sisi bagus juga tetapi kemudian eh dalam perkembangannya yang saya tahu bahwa nama Bu Hajar Rubin itu bukan satu-satunya ya ternyata juga masih ada muncul nama lain yaitu ketua DPSD Mas David ternyata juga muncul di arena muskercap itu kenapa tentu ini merupakan bukan Banserab tetapi ini bagian dari strategi manakala ternyata target P3 yang 6 sampai 9 itu misalnya tidak tercapai maka ketika buntu untuk melakukan koalisi akhirnya kan harus menurunkan grid dari yang awalnya N1 menjadi N2 ketika sudah N2 apa iya Bu Hajar Rubin itu mau nah akhirnya kemudian sebagai salah satu strategi nanti maka muncullah nama ketua DPC yaitu Mas David Rositi itu dari perspektif P3 sementara kalau Fernanda Zulkarnain itu saya kira sudah muncul agak awal tetapi tidak di-declare waktu itu hanya disampaikan bahwa nah Rakerda itu disampaikan bahwa salah satu nanti yang akan menjadi bakal calon itu adalah kader sendiri loh ketika kader sendiri ya nggak usah kemana-mana sudah dipastikan ya ketua DPC eh ketua DPD ya ketua DPD kemudian yang kebetulan menjadi salah satu pimpinan DPRD maka siapa lagi kan tidak mungkin yang lain maka dapat ditebak bahwa Fernanda Zulkarnain apalagi kemarin juga sudah jadi calon betul nah ketika muncul di muskercap mau tidak mau kan berhasil juga P3 memancing akhirnya ditegaskan bahwa Fernanda itu punya prestasi kemudian nanti kalau pemilu yang akan datang pilihnya bisa memperoleh enam dan bisa musuh sendiri maka dapat dipastikan Fernanda akan calon wali kota disusul kemarin kemudian ketua DPC menyampaikan apa salahnya prestasi Habib itu begini dan begitu itulah menurut versi ketua DPC nya ya kalau begitu berarti ya tetap Habib akan untuk yang kedua kalinya itu itu saya kira sasa saja untuk untuk manasi mesin politik saya kira agar kemudian mulai menggeliatkan semakin penuh dinamika ya dinamis banget lah punya cuma ini karena masih ada beberapa partai yang belum memunculkan nama kayak seperti pd perjuangan yang punya kans untuk n1 ya terus juga ada Gerindra disitu ada Nasdem ada Demokrat juga ada BKS lah yang ada di fraksi pd fraksi di DPRD PRD kota ya nah ini yang muncul sekarang baru tiga ini sudah begitu ramai dan hangat dibicara oleh masyarakat apalagi nanti sudah bermunculan dari partai-partai misalnya Gerindra boleh jadi boleh jadi nanti akan muncul itu nah ini kan dalam konserasi politik nantinya untuk bisa mengusung seseorang menjadi calon wali kota atau calon kepala daerah ini memang tergantung dari perolehan di saat bilang ya 14 Februari 2024 ya nah ini targetnya mengetahui lihat luar biasa semua dari P3 yang dari tiga nargetkan 9 PKB juga narget 9 18 sudah 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 20 berapa 27 ya kalau pd perjuangan sama PKB ya pantai ada sejarah ya PKB pernah 9 kursi tahun 2004 saat-saatnya ketua ya 2004 2004-2009 itu PKB 9 kursi belum pernah ada ya PD perjuangan 9 kursi di tahun 1999 ya jadi narget maksimal 9 sangat logis sekali tapi juga tidak ada salahnya bila partai-partai yang ada sekarang juga menargetkan seperti itu tapi saya tertarik tadi pasat bahwa ternyata ada dua nama di situ ya dalam muskercapnya ya karena yang bombing di masyarakat kan hanya Bu Hajar Rukmi saja ya karena juga begitu apa kegiatan buruk ini setelah dideklarasikan sebagai calon wali kota P3 tinggi-tinggi sampai mengundang wartawan katanya iya 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 ini juga jadi perhatian masyarakat betul nah ini yang sehat menarik Hai ada nama lain Mas David Rossidi yang dipersiapkan bila tidak memenuhi target ya ya nah ini nantinya gimana nih Mas yang kita tahu misalnya buruk mini tidak jadinya nyalur wali kota kan juga ada pengaruh atau P3 pikir saya begini itu strategi juga menurut saya pengamatan saya begitu jadi ketika hanya satu nama Bu Hajar Rukmi ini tanpa ada nama lain yang disiapkan untuk bukan N1 tapi N2 maka boleh jadi buruk mini sudah merasa puas dengan itu nah ketika lho kok masih ada nama lain itu artinya apa artinya P3 itu ya bukan gamang tetapi ada plan lain kalau ternyata tidak mencapai target dengan begitu maka berarti Bu Hajar Rukmi harus berusaha keras agar kemudian mencapai target dengan mencapai target maka berarti orang kedua tidak akan dipakai tidak akan digunakan tapi begini Mas untuk bisa mengusung seseorang menjadi calon itu kan memang 10% ya ya 6 nah misalnya P3 ini misalnya seperti sekarang hari ini kan 3 kursi kan masih ada kemungkinan berkoalisi dengan partai lain untuk menjadi ansaku artinya dengan tetap konstelasinya buruk ini di atas ya boleh jadi oleh karenanya kemudian maka sekarang kan mesti harus terukur selain ngotak ngatik juga harus terukur bersahabat dengan partai tertentu harus terukur kalau misalnya akan bermusuhan juga mesti harus jaga-jaga jangan-jangan sekarang bermusuhan nanti ternyata berkoalisi jangan-jangan sekarang lengket sekali ternyata nanti pecah kongsi kan begitu nah persoalannya kemudian yang pantas untuk saling berebut itu kan paling tidak 3 partai ada PD perjuangan sampai sekarang belum jelas ada PKB yang sudah ada sinyal kemudian Golkar nah boleh jadi kemudian misalnya keras itu antara Golkar dengan PKB misalnya nah kalau misalnya terlalu keras ternyata nanti mesti harus butuh berkoalisi kan susah juga akan mendamaikan yang bawah nah olehkan nama kemudian termasuk juga P3 dalam hal ini mesti harus berbaik-baik dengan yang lain meskipun sudah diputuskan bahwa dalam muskerecap itu buruk mini sebagai salah satu bacalon dari P3 nanti untuk pilkada 2024 November nah kemudian berikutnya bagaimana yang lain itu belum kita kan masih Nasdem partai tengah kemudian Gerindra partai tengah ini kan juga mesti akan bermunculan nanti nah oleh karena kemudian maka kita lihat saja meskipun ada orang menggap terlalu dini ya nggak apa-apa tidak apa-apa cuman saya berharap tidak seperti di pusat Nasdem sudah mendeklir Anies dijadikan calon presiden ternyata sampai sekarang juga masih susah untuk menyatu ya untuk menyatu dengan yang memang diharapkan untuk menjalin kongsi begitu nah ini kita ke buah jaruk mini ini Pak Satt ini kan sudah sangat positif lah P3 itu benar-benar mengusung ya mengusung beliau untuk menjadi calon melalui kota 2018 Hai nah sementara yang kita tahu bahwa kemenangan dua jaruk mini di 2014 ya itu tidak lepas dari seorang haim Bukhori disini ya ya nah disementara itu yang saya melihat di salah satu channel YouTube lokal kota Probolinggo ini Pak Bukhori menyampaikan bahwa 100% restunya kemas Indi ini apakah P3 ini juga sudah membaca itu kira-kira Pak Pak Satt pikir saya begini jadi yang penting itu berangkat keluarga HM Bukhori nampaknya begitu karena P3 itu menangkap sinyal bahwa Pak Bukhori itu saat ini kalau 10% saja misalnya jelek-jelekan kata pengurus P3 itu jelek-jelekan ada 10% yang dimiliki oleh Pak Bukhori masa di kota Probolinggo ini kalau misalnya 10% ditambah dengan 10% yang sekarang dimiliki P3 kan tiga 10% nya tiga lagi itu kan berarti akan menjadi enam dengan enam maka akan bisa mengusung sendirian itu pikir simpelnya seperti itu masalahnya juga begini jadi bener sekarang Bu Hajar Rukmi ini ada di P3 sama Laina ya tapi saya juga mendengar Mas Indi dulu sama Mas Indi ada di Gerindra wah yang kita nanti lihat malah nanti Mas Indi berangkat dari Gerindra salah satu yang kemudian berkembang di arena Muskercap yang saya amati adalah itu jadi peserta Muskercap itu sesungguhnya menghendaki keluarga Pak Bukhori itu menjadi satu utuh dengan begitu maka perkiraan bahwa 10% warga kota Probolinggo itu masih merindukan Pak Bukhori ya merindukan Pak Bukhori dalam arti ketika Pak Bukhori ketika Pak Bukhori ya, ketika Pak Bukhori begitu enam, apa namanya dua periode Pak Bukhori itu kan sangat luar biasa pengaruhnya di masyarakat Pak Bukhori itu berada kedua itu dapat 7.3% nah nah itulah sebabnya kemudian orang-orang itu merindukan sosok seperti Pak Bukhori yang mana? lu yang lampe dermawan katanya begitu meskipun tidak bisa dijamin ketika Pak Bukhori misalnya boleh jadi lagi belum bisa bisa seperti itu karena sekarang ya, regulasinya yang sudah tidak bisa lagi tetapi masyarakat tidak tahu itu yang jelas Pak Bukhori itu ya itulah sudah dirindukan nah ketika keluarga Pak Bukhori misalnya menjadi satu 10% terengkuh 10% itu 3 kursi itu artinya 6 kembali lagi soal tadi lah ketika berada di partai A yang ini di partai B Burukmini berada di partai P3 misalnya maka ketika terbelah macam begini kan boleh jadi tambahnya cuma satu ya lah ketika hanya kalau tambah satu kan berarti hanya 4 loh ketika 4 apa iya nanti Burukmini akan dicalonkan bisa iya bisa tidak iya kalau misalnya ada ada koalisi dengan partai lain begitu saya kira maka menarik kalau Burukmini memang nanti akan benar-benar terusung ya diusung oleh P3 dengan koalisnya jadi calon-kuali kota 2004 maka akan ada 2 mantan calon karena Habib Hadis Zainal Abidi ini kan juga berakhir di Januari 2024 ya sementara pemilihannya masih akhir ada artinya ada 11 bulanan lah ya dan nanti ada muncul misalnya Bu Hajar Rukmini ada juga muncul Habib Hadis Zainal Abidi sama-sama mantan sama-sama mantan wali kota ya sama-sama berhadapan di 2024 walaupun kemarin 2019 pernah berhadapan gak berhadapan oh iya iya yang berhadapan ketika Burukmini menang 2013 ya 2013 2014 ya ya 2014 2018 oh iya pernah juga berhadapan seperti ini remote yang kedua ya untuk bisa berhadapan tapi yang terpenting adalah tetap main sehat ya dengan keras yang sehat betul hanya begini maksudin bahwa memang ia akan berhadapan 2 incumbent tetapi incumbent yang sungguhnya akan Habib Hadi jadi saat ini Habib Hadi menjadi wali kota tahun 2024 memang tidak ya tetapi Habib Hadi itu ketika APBD 2024 akan di peredakan itu masih menjadi kewenangan Habib Hadi nah disitulah kemudian kemenangan dalam tanda kutip ada di pihak Habib Hadi kalau misalnya P3 nanti akan berangkat sendirian maka mesin P3 yang akan terus melakukan konsolidasi tetapi kalau Habib Hadi sebagai incumbent selain PKB yang akan terus melakukan mobilisasi tapi juga ada jaringan yang saat ini sudah mapan nah kalau misalnya incumbent lama yaitu buruk ini juga bisa mencuri ini saya kira juga 50-50 penuangnya katakanlah begitu tapi juga jangan lupa pas BD Perjuangan ini solid nah apalagi itu ya karena saya masih ingat 2 tahun yang lalu nih saya sempat kapasitasnya bukan sebagai host broding waktu itu tapi kapasitas sebagai salah satu kader partai nah di wawancari oleh salah satu channel YouTube juga ya MTV waktu itu menanyakan bagaimana kader-kader BD Perjuangan untuk ke depan saya bilang kita gak miskin kader ya kita banyak kader bahkan saya sempat melontarkan salah satunya misalnya kita kan juga gak tahu bahwa DPP akan menugaskan misalnya kayak Chris Dayanti itu itu bisa dicek di NTV channel saya bilang sampaikan Chris Dayanti kan Mbak Ade ini kan berangkat dari Malang Raya iya nah di saat PD Perjuangan ini katakanlah kadernya ini di yang asli ya ternyata ternyata ke tempat yang lain misalnya ke DPD Provinsi ke DPR RI misalnya kan gak itu kemungkinan tapi majoritas kawan-kawan sebenarnya menginginkan ketua DPC lah untuk juga ikut yang ikut berkompetisi di Pilkada 2024 tapi itulah bedanya PD Perjuangan jadi PD Perjuangan ini memang terakhir-terakhir karena surveinya juga sangat tetap di saat surveinya itu sudah fix mau tidak mau siapapun kalau sudah di yang ditunjuk partai harus dijalankan tapi pasti diinjuritain ya pasti diinjuritain nah ini kan juga semakin menambah hasanah dinamika politik di kota Probolinggo semakin mendewasakan ya mendewasakan masyarakat bahwa memilih pimpinan itu memang harus banyak pilihan kalau hanya dua wah itu kalau konstelasinya mirip-mirip ini Mas Udin jadi sekarang ini kan PD Perjuangan 6 PKB 6 Golkar 5 kalau misalnya naik misalnya misalnya naik PKB naik 1 PD Perjuangan naik 1 misalnya begitu ya lalu Golkar naik 1 maka kemungkinan akan bertarung empat kontestan itu memungkinkan karena sama-sama bisa mengusung ya jadi Golkar sendiri PKB sendiri kemudian PD Perjuangan sendiri baru kemudian yang lain apa namanya bisa gabungan kan begitu tetapi kalau misalnya kemudian yang kita peroleh nanti 2024 berbeda sama sekali dengan yang ada sekarang itu kita tidak tahu bagaimana bagaimana jadinya yang pasti memang gambarannya sekarang tapi ririnya nanti bagaimana bagaimananya tanggal 14 Februari 2024 memang dalam konsep dalam konsep apa politik ini tentang Pilul Kadai itu memang banyak yang kadang-kadang terlupakan bahwa ada sebuah komunitas yang tidak pernah dibaca bahkan ini menentukan itu terjadi di Surabaya dimana pada saat Pilwali Surabaya pd perjuangan sendirian semua partai yang ada ke mas arifin tapi disitu ternyata ibu megani cerdas akhirnya memilih mas eric cahyadi sehingga pd perjuangan berkoalisnya dengan PNS karena bagaimana juga regulasinya ASN ini punya hak suara ini kan juga nanti juga akan menjadi pertimbangan partai-partai bagaimana apa ASN ini bersimpatik ya karena kalau ASN ini sudah bersimpatik ini juga menentukan seorang calon itu juga terjadi di kota saat buruk mini menjabat bagaimana ASN nanti kalau begitu saat Habib juga menjabat saat ini itu juga bagaimana nah itu juga akan menentukan meskipun mereka akan silent mereka tidak berani terang-terangan mereka juga regulasinya juga seperti itu kan begitu mereka punya hak memilih tapi dan diam-diam mereka mereka juga menggerogoti siapa itu saya kira juga akan akan terjadi tapi dalam konteks sekarang kayaknya menguntungkan Habib Hadi karena masih berkuasa lah ya kelihatannya seperti itu kelihatannya tapi namanya politik nggak bisa ditebak ya hehehehe yang pasti Mas Udin dimana-mana eh terjadi Pilgub Pilbub maupun Pilwali itu hampir selalu dimenangkan oleh Income meskipun meskipun pada pilkada yang akan datang incumbent sudah tidak ada tapi yang kita maksudkan yang paling dekat ketika purna lalu rentangnya ke hanya 11 bulan ya hanya 11 bulan dari itu pengaruhnya masih luar biasa apalagi kemudian 10 bulan itu diisi dengan program-program yang sudah dicanangkan pada akhir tahun 2023 nanti oleh incumbent pasti jadi incumbent asal tidak jelek-jelek amat itu dimana-mana asal tidak jelek-jelek amat incumbent bisa kalah oleh orang yang bagus-bagus emat ya nah persoalannya kan tinggal itu kemudian di sini ya dan juga begini pak dari kacamata saya itu untuk Robolingo kekuatan politik ini yang real itu kan sebenarnya tiga ya PKB PDI Golkar ya karena P3 selama ini belum pernah lebih dari ya nah ini seandainya kita mudah ngade nih udah ngade misalnya PDI eh apa namanya koalisi dengan PKB misalnya ini kan gak ada kemungkinan terjadi ya kan atau kembali PDI koalisi dengan P Golkar iya 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 kemarin kemarin ini kan juga menjadi apa eh pembahasan politik yang sangat asik gitu loh karena kekuatan tiga partai ini ya ya mohon maaf tidak menafikan yang lain iya iya karena kita hanya membaca kebelakang setback kebelakang yang dibacakan saat ini kan begitu ya dari pemilu ke pemilu lah ya nah ini mudah-mudahan saja eh semuanya itu bisa berjalan dengan baik konserasinya bisa diredam jangan lupa yang terpentingan di bawah ini apa kader-kader pendukung hehehe karena kader-kader pendukung ini kalau sudah berbenturan susah untuk diramaikan lagi nah sementara yang ke atas hari ini benturan besok jangan pulang gitu makanya kepada masyarakat jangan sampai fanatih yang berlebihan karena sebuah beda pilihan harus itu penting ada pertengkaran dan segala macamnya karena apa kalau kita yang di bawah ini bertengkar ya bertengkar enggak selesai-selesai setahun dua tahun gak selesai yang di atas besok hari ini bertengkar besok sudah ada selesai gitu nah ini kembali ke jadwal pilwali 2024 eh pasang membacanya dari sisi apa kursi yang ada sekarang itu kas yang paling kuat ini selain tiga calon ini yang sudah muncul itu kira-kira kan ada apa partai papan tengahnya yang hanya mengincar wakil wakil ya 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 anulah itu apa namanya wajar lah yang itu tapi untuk yang saat ini dengan dengan proyel yang ada saat ini dengan kondisi saat ini juga menurut saya tetap tetap incumbent yang paling yang paling memungkinkan untuk menang tetapi boleh jadi ketika ada kerinduan orang kepada pemimpin yang lama misalnya boleh saja boleh terjadi itu misalnya kemudian kerinduan orang kepada pak buhori misalnya seperti yang sampaikan tadi boleh jadi orang kemudian ada kejenuan kepada habib boleh jadi tetapi saya ketampaikan tadi bahwa incumbent itu kalau tidak jelek-jelek amat susah untuk di kalahkan sekarang persoalannya tinggal masyarakat milah apakah habib itu jelek-jelek amat nah itu tergantung tergantung masyarakat sudah nah orang baru yang akan menjalankan diri kalau tidak baik-baik amat itu juga gak istimewa gak istimewa jadi untuk bisa mengalahkan incumbent ini harus istimewa kalau gak istimewa gak bisa berat gitu ya jadi istimewanya apa bisa saja partai numpuk meskipun kemudian belum tentu bisa seperti Surabaya juga kan numpuk semua jadi satu lalu apa namanya Jakarta kan pernah itu gubernur itu sendirian PKS itu pernah kan yang lain sudah pada ikut PD ternyata juga masih bisa dikalahkan kan waktu itu nah ini juga begitu jadi kembali ke soal di kota provolingo karena memang ada tiga partai yang papan atas ada tiga partai yang di papan tengah lalu kalau misalnya dalam kondisi tetap seperti ini PKS dan demokrat nampaknya akan susah untuk ambil N1 paling yang diintip ya N2 kan begitu ya emang targetnya demokrasi sendiri kan enggak bulu juga artinya cuma satu fraksi ya satu berarti tiga kan di tiga kalau begitu cukup N2 nah ini yang Nasdem ini juga kan seperti itu Nasdem ini sekarang ini kan tiga tapi ya tergantung juga setelah pilek nanti maksudnya kalau pilek nanti ternyata ada lonjakan atau malah hilang gitu ya malah hilang ya kan artinya ketika sudah hilang dari peredaran juga mesti mesti sudah hilang kan begitu makanya kemudian saya tertarik ketika ada salah satu kota partai mengatakan sekarang ini musimnya food getter itu food getter juga sasa saja kan begitu untuk ditampilkan asasnya asas menguntungkan kerja mulai sekarang meskipun pilkadanya 2024 akhir kerja mulai sekarang untuk memperbesar partai nah kalau dia berhasil bonusnya dia dicalongkan kan begitu kalau tidak ya bagaimana lagi namanya juga sudah tidak berhasil itu persoalannya menjadi lain itu iya jadi memang politik ini diotak-atik makin asik iya tidak selesai-selesai bicara selesai politik tapi yang bikin kita tertarik ini kan membahas ini karena sudah mulai bermunculan resmi dari partai kalau kabupaten kan masih belum pilpres pilpres yang 14 Februari tahun depan kan sudah hitungannya 3 tahun lebih itu juga belum ada yang mendeklir akhir kecuali Pak Anies itu pun juga belum belum resmi kan memang belum klik masih bakal calon lah ini yang 2024 akhir sudah sudah bermutul ya sudah mulai partai juga lah partai ya memang ada plus minus di situ dimunculkan lebih awal supaya masyarakat lebih tahu tapi dengan catatan mudah-mudahan tidak masing-masing setelahnya iya 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 karena masyarakat sekarang kan juga kita tahu sendiri seperti apa yang namanya pilihan gitu ya ini bawa selu juga sudah beberapa kali kerja ekstra ini kerja ekstra kerja ekstra ini karena ini kan belum masuk tahapan ya jadi susah juga mau menjerat dari mana iya karena belum masuk tahapan nah sahabat prolinius memang politik kota probolingwa ini kan sudah bermuncul secara resmi nih partai-partai kalau kabupaten masih baru personal ya mas ini yang saya dengar Herindra sesungguhnya arus bawah itu mengendaki dokter Amunutin yang tetapi mungkin karena mekanismenya belum boleh disampaikan yang yang di nomor satukan adalah pilpresnya sehingga sampai sekarang belum tapi kasak kusutnya memang yang apa namanya memberangkatkan seseorang ya semakin asik lagi nih kalau dokter Aminuling jadi calon juga ya hanya semakin banyak pilihanlah buat rakyat untuk memilih pemimpin yang akan datang sehingga memilih yang terbaik dari yang baik karena begitu ya mudah-mudahan sajalah dengan adanya podcast dari prolinius ini juga bisa menambah wawasan bagi masyarakat bahwa politik itu memang sangat dinamis ya cair lah ya yang terpenting itu tadi pesannya jangan sampai terjadi konstansi politik yang berlebihan karena itu akan pendidikan semua harus terukur semua harus terukur ya ini mungkin bisa statement dari rolling hot update jadi makin banyak bermunculan nama-nama yang akan running pada 2024 November nanti itu akan makin bagus ibarat kita mau makan menu nya banyak menu nya banyak ada sebuah warung ada rawon ada sutu ada lode misalnya begitu ada sate sehingga kita datang tinggal tengok mana yang menurut kita selera tapi kalau misalnya kemudian memang sudah niat oh runway nakat warung sutu kesan aja ke warung sate misalnya itu kan kan asli dari dari rumah emang sudah niat begitu tapi kalau misalnya ingin mencari pilihan banyak ya datang ke tempat yang memang menu nya banyak nah ini menu nya banyak sehingga pilihannya kita bisa bebas untuk dua tahun saja sudah tidak kurang dua tahun sudah tidak nanti kurang satu tahun setelah setelah tidak semua partai nanti baiklah sahabat ini sedemikian tadi kita bapak berbincang-bincang berbincang tentang perkembangan politik di kota probolinggo terkait dengan persiapan menuju pil wali kota probolinggo 2019 mudah-mudahan ada manfaat dan ini sebenarnya sudah ditunggu oleh beberapa masyarakat tentang sebenarnya di kota probolinggo sudah siapa nggak siapa sudah nah ini kan ternyata ini tersampaikan dengan adanya probolinggo update ini demikian sahabat pro news saya sahabat air terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa paka'at walaikumsalam walikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton